Oke, ketemu lagi ya pada video kelima atau di pertemuan kelima. Di sini pada video kali ini nanti kita akan bahas tentang POS, BIOS, dan UFI. Jadi kita akan bahas tentang ini, ada POS, POS itu apa sih? Jadi kalau pertemuan atau video yang sebelumnya membahas tentang perakitan komputer, nah ini video di sini adalah PENAL POS. Jadi ini langkah selanjutnya setelah kita melakukan perakitan komputer. Jadi ini kemarin pertemuan terakhir, kemarin adalah memasang. Ini memasang jenis-jenis komponen yang ada di belakang, ini periksa komponen yang ada di belakang, pastikan semuanya sudah terpasang, kemudian penutup casingnya, kemudian pemasangan kabel ekstralnya, mulai dari, apa namanya, ini PGA, penyambungan PGA, kemudian keyboard, mouse, USB, kemudian LAN, Wi-Fi, kemudian yang terakhir adalah pemasangan kabel. Nah setelah semuanya ini selesai, dirakit ya, ini adalah yang pertemuan kemarin ya, video kemarin. Setelah selesai ini baru kita nyalakan komputernya. Nah nyalakan komputernya itu kode yang pertama nyala itu adalah BIP BIOS, atau POS, Power on Self-Test, jadi pada saat POS ini adalah prosesor atau BIOS itu mengecek semua komponennya berjalan atau sesuai, terpasang dengan benar semua. Jadi saat kita melakukan boot, nyalakan, ini komputer akan memeriksa komponen, jadi istilahnya POS, Power on Self-Test. Jadi pada firmware BIOS atau UFI ini, ini menggunakan kode BIP untuk menunjukkan kesalahan. Jadi jenis BIP-BIP itu ada macam-macam contohnya ya, kesalahannya. Jadi kode BIP yang ada di, ya kalau misalnya kita cari ya kode BIP, BIOS ya, kode BIP BIOS, nah ini. Jadi disini kalau kita cari di internet, ya ini ada, ini jenisnya. Jadi ada beberapa kode BIP BIOS, misalkan satu pendek, ya satu pendek, tit, jadi dia gagal, tit, tapi ada dua BIP pendek, tit, tit, apa. Kemudian ada yang tiga, tit, 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 ada yang empat. Ada mungkin yang melengking panjang, ya. Nah ini sekarang sudah banyak bisa kita jumpai ya di, di apa namanya, di internet kode-kode BIP error. Jadi ada banyak sekali ya bunyi-bunyi BIP yang ada di komputer. Dan itu memiliki arti ya, jadi kalau misalkan komputernya dinyalakan kok ada bunyi BIP-nya seperti itu ya, kita ya sebisa mungkin langsung menonaktifkan dulu, ya menonaktifkan, apa namanya, komputernya. Ya, contohnya misalkan ini ya, ini ada suaranya enggak ada, ya contohnya ada BIP, ya ini untuk simulasi suaranya enggak ada, ya jadi ini, ya bisa dicari di internet ya, ada BIP satu kali, dua kali, ada yang BIP panjang, satu pendek, satu panjang, satu BIP panjang, ada tiga BIP pendek, nah itu, itu biasanya memori atau mungkin BIP satu panjang, itu VGA-nya, ya itu, macam-macam ya, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan sekarang, pada saat kita melakukan perakitan, ya paling yang muncul ya, error di, hanya di ini saja, di memori, hanya di memorinya, memorinya yang, apa namanya, yang gel gel. Kemudian, selain kode BIP ini ya, ini ada juga komponen penting yang lainnya, misalkan PGA, ya, memori, perangkat I.O., ini juga sama, harus terpasang dengan benar, ya. Kemudian, ada POS ini, yang dapat digunakan untuk membantu mendebak masalah POS, ada kartu, kart POS, ya, jadi kartu, ada sejenis kartu yang dipakai khusus, ya, untuk melakukan analisa atau debugging, ya, jadi dipasang khusus, oh ini rusaknya apa, usahnya apa, biasanya sih, itu di toko-toko komputer, ya, di tempat-tempat servis komputer, itu dia punya alat-alat khusus, ya, untuk mendebak musah, ya. Kemudian, BIOS, ya, BIOS atau CMOS, BIOS, ya, Basic Input Output System, ya, kalau CMOS ini adalah baterainya, ya, beda, ya, kadang orang bilang, antara BIOS dan CMOS itu sama, padahal beda, ya, secara gambarnya dulu, ya, BIOS, PS, CMOS, nah, sebetulnya BIOS sama CMOS itu sudah hal yang berbeda, ya, ini, jadi, ini kalau saya tunjukkan gambarnya, ya, nah, gambarnya, jadi BIOS dan CMOS, BIOS dan CMOS, jadi ini adalah BIOSnya, ini adalah CMOS, ya, CMOSnya, jadi beda, ini BIOS, eh, sorry, kebalik, ya, ini BIOSnya, ini CMOSnya, ya, ini, jadi ini CMOSnya, misalnya batu kancing, ya, jadi, kalau BIOSnya itu, dia berupa IC, ya, circuit, ya, dia merekam isinya dari, apa namanya, dari tampilan pertama, itu yang BIOSnya, ya, nah, ini bisa juga BIOSnya bentuknya seperti ini, yang model-model lama, tapi kalau yang model sekarang bentuknya sudah seperti ini, ya, kalau ini, cara menghapusnya sudah menggunakan ini, A-Prom, ya, jadi electrical, tapi kalau yang ini, cara menghapusnya ini dilepas, ini penutupnya, ini BIOS, kemudian ada juga di sini, antara BIOS sama CMOS, nanti di mainboard di sini ada tempat untuk menghapus, ya, menghapus, atau mereset, bukan menghapus, tapi mereset, itu ada, jumpernya, dekat dengan sini, untuk mereset, jadi ini, jadi antara BIOS dan CMOS ini beda, ya, kalau BIOS ini adalah memorinya, CMOS itu adalah baterainya, makanya kalau komputernya mati, tidak terpasang apapun, jamnya itu selalu cocok, ya, nah, itu karena ada baterai CMOS, nah, ini BIOS ini adalah firmware, di mainboard, ya, membutuhkan firmware untuk beroperasi, jadi firmware sistem operasi yang pertama, basic, ya, namanya, basic input output system, jadi sistem dasar, I.O. nya, ya, kemudian beberapa aspek BIOS dapat dikonfigurasi oleh pengguna, jadi beberapa BIOS ini bisa dikonfigurasi, biasanya dipakai untuk overclock, ya, untuk setting jam, ya, tanggal, kemudian untuk security-nya, ya, jadi pengaturan BIOS ini disimpan dalam CMOS, ya, dalam CMOS, ya, CMOS ini yang satu dayanya, lah, CMOS-nya, ya, nah, ini tadi kode-kode BIP-nya, ya, pada saat kita menyalakan komputer, ya, pada saat kita menyalakan komputer, kode-kodenya adalah ini, jadi kode-kode yang ada di dalam BIOS, tapi masih banyak lagi, ya, ini tidak hanya ini, BIP-code, ya, ada 2 BIP, 3 BIP, 4 BIP, ya, jadi ada, ada memory refresh, file-nya ada bad memory, ya, ini macam-macam, ini BIP-nya, ini baru yang BIP, ada yang BIP melengking, juga ada BIP panjang, gitu ya, BIP, itu, itu, teman, tidak ada di sini, mungkin bisa dicari nanti, ya, di referensinya, kemudian tampilan utama dari BIOS, ini tampilan utamanya adalah, BIOS-nya, ya, jadi di sini ada MAN, ada ADVAN, ada BOOT, dan ini tampilannya tidak mutlak, ini, ya, jadi ada, apa namanya, tergantung dari jenisnya, jenis dari jenis BIOS-nya, ada yang AMI BIOS, ada yang apa-macam-macam produknya, dan di sini dia menyimpan sistem informasinya, informasi tentang komputer, ya, kemudian waktu, ya, menyimpan tentang waktunya, dan, apa, pengaturan waktu, ya, di sini, ada waktunya, kemudian ada jam, ya, date-nya, ini, jam date, ya, kemudian, di sini ada floppy-nya, ada setting floppy-nya, ya, ada setting floppy, ya, mau dimatikan atau tidak, ya, di sini tinggal dimatikan, kalau floppy-nya ada, mau dimatikan, ya, bisa, tidak ada, di non-aktifkan, ya, kemudian ada juga, ini primary ID, ya, di sini ada master, ada slave, ya, primary, kemudian SATA, dan ini tergantung juga dari maincode-nya, ada juga, yang di sini ada rate, ya, settingan rate, ya, rate ada juga, atau, bahkan IDE-nya tidak ada, ya, langsung SATA semua juga ada, ya, jadi pengaturannya di sini, tinggal di, tata, terus kemudian di sini, nanti ada, boot-nya mau dipasang di mana, boot pakai SATA-SATU-DUA, kalau zaman dulu kan boot-nya, bisa cuma hanya, A, C, D, atau D, C, A, atau, atau D, C, A, atau C, D, A, hanya tiga, tapi kalau sekarang tidak, boot-nya bisa kita atur, bahkan sekarang boot dari flashdisk juga bisa, ya, boot dari flashdisk, ya, dari eksternal, ya, flashdisk, boot dari itu bisa juga, ya, kemudian, ya, program pengaturan BIOS ini, jadi di dalam BIOS ini mengizinkan, pengguna mengubah pengaturan BIOS, tapi tidak semua, ya, tidak semua jenis BIOS, ya, atau biasanya mindbot, ya, mindbot itu, dia, apa namanya, mengizinkan, mengubah, ya, jadi ada beberapa yang tidak diizinkan, contohnya yang misalnya tidak diizinkan adalah, sekarang itu rata-rata adalah overclock, ya, setting, prosesor, tapi ada juga mindbot yang khusus, untuk overclock, ya, jadi dibuka, memang dibuka, ya, jadi pengaturan BIOS-nya dibuka, sehingga kita bisa tingkatkan clock-nya, tapi kalau kita mau tingkatkan clock-nya, istilahnya overclock, ya, itu, kita butuh pendingin yang khusus, ya, pendinginnya harus dibuat yang khusus, karena itu akan mempengaruhi usia dari prosesornya, satu, kedua, kalau terlalu panas juga prosesornya yang akan yang rusak, ya, makanya pendinginnya itu yang harus kuat, ya, biasanya kalau orang-orang yang suka game, ya, main overclock, itu pendinginnya itu sudah ekstrim, ya, pendinginnya pakai cooler, ya, bahkan ada yang pakai di eksternal pakai, apa, radiator, itu, ya, pasang pakai radiator juga, nah, itu. Kemudian alasan umum, perubahan BIOS adalah ini, nah, ini, optimasi, ya, optimasi sistem, dan perubahan perangkat keras, nah, ini, biasanya ini, perubahan perangkat keras, kalau di BIOS itu, biasanya sih, hard disk, ya, tapi kalau rata-rata BIOS sekarang itu, hard disknya, di BIOS settingannya sudah auto, ya, kalau zaman dulu enggak, kita harus setting dulu, silindernya berapa, tracknya berapa, sektornya berapa, kapasitasnya berapa, ya, kita harus nentukan satu-satu, dan kita harus baca di hard disknya, di hard disknya itu ada, oh, ini kapasitas sekian, silindernya sekian, tracknya sekian, sektornya sekian, ya, sudah disetting, kalau itu sampai salah nyetting, nanti hard disknya enggak akan kebaca, ya, itu, itu biasanya untuk, komputer-komputer, zaman dulu, itu ngatur itu, ngatur apa namanya, ada track, ada silinder, dan harus tahu persisnya, dan disesuaikan dengan, informasi yang tertera di, hard disknya, di hard disknya itu, di atasnya itu ada, keterangannya, ya, track berapa, silinder berapa, ya, 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 dan dapat diakses, ya, dengan menekan tombol, ya, ini, kombinasi tombol, ya, BIOS ini bisa diakses dengan menggunakan tombol itu, ya, misalkan F1, ya, atau F2, atau F10, ya, atau Fskid, ya, atau Dell, ya, gitu, biasanya ini kombinasi itu, F11, F12, biasanya antara tombol-tombol itu, tergantung dari merek, komputer atau jenis BIOSnya, ya, jadi biasanya pada saat, pas pertama kali bootnya lah, itu akan muncul, press F1 to set up, atau apa, atau press F2 to set up, gitu, atau press Dell to set up, nah, jadi ada, apa, ini, apa namanya, informasinya, ya, kalau mau lebih detailnya, ya, ini, lihat di, buku manual di, inputnya, ya, untuk pengaturan UFI, maupun BIOSnya, ya, kemudian, di sini ada istilahnya, UFI, ya, UFI ini juga sama, ya, firmware, ya, UFI, ini melakukan tugas yang sama, dilakukan oleh BIOS, tapi di sini, UFI ini didesain untuk, eh, istilahnya membuat, ini, desain, ulang, ya, BIOS, jadi, dia bisa diakses dengan menekan, tombol yang tepat, atau kombinasi tombolnya, jadi, secara tampilan beda, jadi, misalkan, saya tunjukkan, misalkan BIOS, PS, UFI, UA, BI, ya, jadi, tampilannya, sudah beda, nah, jadi, kalau yang BIOS, BIOS itu, kita mainnya hanya menggunakan panah, panah atas, bawah, kanan, kiri, ya, untuk memilih menunya, ya, tapi kalau yang UEFI, ini, dia sudah menggunakan MOS, jadi, interaksinya MOS ini sudah jalan, ya, klik MOS-nya ini sudah jalan, ya, nah, tampilan yang UEFI, rata-rata sekarang itu sudah dalam bentuk UEFI, ya, UEFI, jadi, sudah pakai ini, jadi, tampilannya, grafisnya di sini, semuanya, bisa ditekan pakai menunya, pakai menggunakan keyboard, ya, pakai MOS, pusor MOS, beda dengan yang BIOS, BIOS yang lama, kita masih menekan, memilih pakai panah atas, bawah, kanan, kiri, hanya itu saja, atau pakai ini, plus minus, atau PKP down, ya, ini, jadi, menunya di sini, atau F6, atau F, apa, F5, ya, sementara yang tampilan UEFI, ini sudah lebih, apa, istilahnya user friendly, tampilannya, jadi, pakainya sudah MOS, tidak perlu keyboard, lebih bagus, ini yang, UEFI, jadi, dia lebih, apa, unggul, istilahnya, jadi, desainnya lebih bagus, ya, nah, ini, ini adalah tampilan yang di, apa namanya, BIOS, ya, BIOS setup utility, di sini, mulai dari setup utility, ya, kemudian, setelah setup utility, di sini, bagian advance, ini yang tengah, ini bagian advance, ya, mungkin kalau ini saya besarkan, ya, ini ya bagian utility, saya besarkan dulu, ya, ini dia, apa namanya, saya tampilkan, ini malah ketutupan, ini malah ketutupan, send to back, nah, jadi, ini, ini juga, coba saya send to back, supaya Anda lihat, jadi ini, ini tampilan depan, ya, tampilan depan seperti ini, ya, tampilan depannya, BIOSnya, pada saat kita, pilih di sini, ada versinya, kemudian ada jenis prosesor yang akan muncul di sini, speednya, memorinya, nah, ini yang, simbol-simbol yang tanda yang ini, yang atas yang abu-abu ini, tidak bisa kita ubah, fix, yang kita ubah, yang bisa kita ubah, yang warnanya biru, ini kita bisa ubah-ubah, ya, gitu, kemudian, itu tadi yang, itu kemudian, yang tombol sebelahnya, ini bagian Advan, bagian Advan di sini, nah, ini di sini menyimpan, ada, PCI, E, ada LAN, ada USB, settingan ini, controller, SATA, PATA, SATA, kemudian floppy drive, ini pengaturan ini, mau diaktifkan, atau di, tonaktifkan, pengaturan di, kemudian, ada juga, ini di sini, pengaturan, 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 pengaturan memori, ini, ini biasanya, ini kalau, mau dibuat untuk, di, apa, upper clock, nah, ini bisa disetting di sini, set, frekuensinya, ini bisa diubah-ubah di sini, ya, kalau mau, mengubah-ubah, bisa di sini, kemudian, ada lagi, ini karena kalau saya tunjukkan demo, online-nya, tidak bisa, kemudian, ada pengaturan, boot post-nya, ini yang paling utama adalah, boot priority-nya, pengaturan boot-nya, boot pertama, dari mana, boot keduanya, dari mana, ya, bisa diatur dari situ, ya, karena saya pernah, dulu itu, ya, istilahnya, apa ya, kayak, wuji ya, anak SMK, itu proses install, proses install-nya itu, boot-nya seperti itu, ya, karena dia tidak memahami, pada saat pertama, boot, muncul, press, any key to continue, press any key to continue, masih, proses, apa, install, mulai dari, dalam macam format, habis itu, komputer restart, restart, karena boot-nya ini, masih, masih ke arah ke CD-ROM, maka di situ ada, pemunculan, press any to continue, tekan enter lagi, ngulang lagi dari awal, terus muter terus, ini juga perlu diperhatikan, kemudian yang, lebih penting sekarang adalah, kalau kita memilih komputer, sebaiknya, yang sudah support, dengan Intel, ini, VT, virtual, apa, virtual, jadi untuk, virtualisasi teknologi, jadi, sebisa mungkin, kalau, komputer Anda, atau laptop, Anda, bisa, pakai yang, sudah support seperti ini, karena kalau sudah support seperti itu, kita untuk bisa, memaksimalkan, misalnya penggunaan tentang virtualisasi, lebih bisa, istilahnya, VMware ya, ini kalau saya, pakai nya Hyper-V, jadi ini karena, sudah ada, itu, ini bisa, bisa, saya bisa, install macam-macam di sini, jadi saya di sini bisa, install Ubuntu, nah di sini, misalkan di sini, saya install Ubuntu, nah di sini juga bisa, jadi ini saya, ini jalan, komputernya ini jalan Ubuntu, Linux, ini bisa jalan Linux, jadi saya bisa menjalankan, apa, sistem operasi, di dalam sistem operasi, jadi bisa, jadi tampilannya seperti ini, ya, coba masuk ya, jadi kalau kita mau, latihan, install, ataupun, segala macam, ini dengan, seperti ini sudah, apa, sudah, sudah, sudah bisa ya, ini di sini, mau connect internet juga bisa, karena di sini sudah saya routingkan dengan komputer saya, coba, misalkan bisa Anda buka internetnya, internet bisa Anda, nah ini bisa ya, bisa ternyata, coba misalkan, berita terkini, nah, bisa ya, jadi bisa buka internet, jadi ini, saya bisa dengan luasa, ya, ini kalau mau latihan, ya, mau install, sistem operasi hacking, ya, ini kalau mata kuliah, ya, keamanan jaringan komputer, bisa, kemudian kita start down, ini bisa juga, start down, ini, start down, oke, start down, ya, proses start down, tapi, ini jalan di virtual, ya, dan ini kita bisa, men-setting ya, bisa menggunakan komputer, saya ini bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu ini, saya yang jalankan dua, tiga, empat, itu bisa di sini, nah ini syaratnya adalah, komputer kita harus support dengan ini tadi, ya, cyber, virtualisasi, ya, jadi ya, di BIOSnya, di BIOSnya itu harus, ada support sudah ini, Intel virtualisasi teknologi, ya, harus ada ini, ya, kalau enggak, ya enggak apa-apa, cuman kan agak berat, gitu ya, prosesornya, kerjanya berat, tapi kalau sudah ada itu, berarti sudah, support untuk, virtualisasi, bisa pakai, Hyper-V, kalau Hyper-V tadi itu, bawaannya Windows 7, 8, 10, tapi kalau, Anda mau pakai yang, yang dari luar itu, bawa di luar itu, pakai, ini, apa namanya, VMware, ya, pakai VMware juga bisa, ya, kemudian informasi yang ada di BIOS, ini tadi ya, di BIOS ataupun, di UFI ini dapat, memberikan informasi tentang, perangkat keras yang diinstal, termasuk CPU, memory, harddash, dan, drive optik, ya, ini, biasanya dipakai untuk, troubleshooting, troubleshooting, eh, CPU-nya benar enggak, kemudian memorinya, berapa, harddash-nya berapa, nah, ini, informasi komponen BIOS-nya, kemudian di konfigurasi BIOS, ini memungkinkan untuk menyesuaikan aspek khusus, jadi aspek khusus dari perangkat kerasnya, bisa disesuaikan di konfigurasi BIOS-nya, ya, misalkan, eh, apa, memory, atau mungkin, eh, apa, kalau VGA, enggak, enggak ada ya, ya boot, ya, booting-nya, boot priority-nya kemana, itu, yang bisa di, setting khusus, ya, kemudian variable dan fitur yang dapat disesuaikan, cara khusus dari, kabrik, setting clock memory-nya, apa, prosesor, ya, mau bisa di setting atau enggak, pengaturan BIOS, ini memiliki dampak langsung pada perangkat kerasnya, dan ini pengaturan yang salah, ada efek buruknya, ya, gitu, jadi, kalau di BIOS-BIOS yang, komputer yang canggih sekarang itu, di BIOS-nya ada pilihan ya, ada normal, ada normal, ada fast, ada turbo, atau slow, jadi ada pilihannya itu di BIOS-nya, kalau kita mau apa, setting apa, itu bisa kita setting ya, kita bisa setting normal ataupun, jadi ada pilihannya itu, misalnya kalau zaman dulu, turbo, jadi turbo kencang, kalau ini BIOS-nya ada, jadi pengaturannya ada, pengaturan konfigurasi BIOS, nah, ini diantaranya adalah waktu, ya, waktu dan tanggal, kemudian menonaktifkan atau mengaktifkan perangkat, ya, itu tadi ya, mematikan land card, mematikan, apa namanya, sound, mematikan, apa namanya, wifi, misalkan, mematikan, floppy drive, kemudian mengatur urutan boot-nya, boot priority-nya mana, boot priority-nya, kemudian, jam, kemudian, visualisasi, ini juga, virtualisasi, ya, nah, ini contohnya ya, jadi, disini, password, ini, bisa pengaturan password-nya, disini, disini ada password, supervisor password, dan user password, artinya, kalau disini, adalah, kalau zaman dulu, istilahnya adalah password setup, jadi, kalau mau kita tekan del, ataupun F1, mau masuk ke bios, ya, itu akan ditanya, password setup, terus, yang satunya adalah password system, kalau password system itu, pada saat komputer nyala, ditanya passwordnya itu, password system, ya, jadi, passwordnya bisa berlapis, ya, jadi, kalau tidak tahu passwordnya, tidak bisa masuk, tidak bisa booting ya, artisnya tidak bisa booting, berhenti di situ, begitu, bisa masuk passwordnya, baru dia booting, login Windows, login Windows, nanti ada passwordnya lagi, nah, itu untuk, untuk ini, apa, keamanan ya, passwordnya, jadi ada password setup, ada password system, kalau password setup, dia masuk ke, ini, biosnya, kalau password system, pada saat kita nyala, kalau misalnya Anda di, rumah ada komputer, bisa Anda coba, password setup, sama password system, ya, itu ada pilihannya, di bagian security, kemudian di bagian power, di sini, kita bisa, lihat, ya, bisa kita lihat, untuk temperatur, di sini menyediakan jenis-jenis temperaturnya, apa, bootasenya, berikut dengan, RPM-nya, RPM-nya kelihatan tidak ada, tidak ada ya, ini, ini cuman, block temperatur, mungkin di sampingnya, tertutup, atau tidak, ini cuman, apa, toleransi, tidak kelihatan, ini cuman menunjukkan, voltasenya saja, voltasenya dari, itu, kemudian yang bawah ini adalah, CPU configuration, ini, terkait dengan, prosesornya, jenisnya prosesor, apa, speed-nya berapa, maksimum berapa, ini maksimumnya ada di sini, jadi kalau maksimumnya, dia bisa di-upload berapa, kemudian konfigurasi BIOS di sini, ini juga mencakup fitur yang melindungi pengaturan BIOS data, dan opsi pemulihan, jadi ada untuk restore-nya, bukan reset, tapi ya reset ya, di-restore ke kondisi default, ini ada juga, kemudian fitur keamanan BIOS, ini ada kata sandi BIOS, yang di, apa, inskripsi, draft-nya, kemudian ada locek, juga ada antivirus, yang sudah tertanam di dalam BIOS-nya, karena pernah, dulu tersebar itu virus, namanya virus, apa namanya, C ya, virus C itu menyerang di BIOS, jadi kalau virus C itu tersebar, menyerang di BIOS, BIOS-nya rusak, ya, jadi ini ada, ada beberapa, boot ya, dan dia sudah ada di dalam sini, tapi agak ribet ya, mengaktifkan ini, kemudian diagnostik dan pemantauan hardware BIOS, ini berguna untuk memantau aktivitas mainboard juga ya, dan perangkat keras yang terhubung, ini fitur diagnostiknya perangkat BIOS, misalkan suhu, suhu CPU, memori, kemudian aliran udaranya, RPM-nya ya, bisa kelihatan, kemudian kecepatan kipas, voltase-nya, kemudian bus, deteksi instruksi, diagnostik bawaannya ada juga, jadi ada beberapa ini, ya, konfigurasi yang ada di dalam BIOS, kemudian model, 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 model UA5, ini komputer yang, baru ya, ini BIOS ini sudah diganti dengan firmware UA5, ini fiturnya banyak ya, bisa menampilkan grafik, ya, ini, ya, dan bisa juga, ee, jelannya, gambar kecepatan, ini sudah dalam bentuk, ini, ee, simbol-simbol, ya, kecepatan, RPM-nya, pan, ya, prosesor, panasnya, kemudian, ee, grafiknya, ini sudah kelihatan, temperaturnya sudah kelihatan, ya, jadi, ee, sudah didesain memang, disini untuk, mudah latihannya, beda dengan yang BIOS-BIOS yang lama, dan sekarang, modelnya sudah ini semua, ya, tidak, tidak lagi BIOS yang, ee, yang lama, disini ada juga ya, mencakup hitur yang lebih, misalkan, ee, AI, WIC, Advanced, Monitor, dan bootnya, pilihannya, ya, kemudian, ee, upgrade, nah, ini, perlu juga ya, kalau misalkan kita mau, mau, melakukan upgrade, komponen komputer, pada saat kita mau melakukan upgrade, ya, biasanya kita mengarah ke komponen yang lainnya, yang perlu ditingkatkan juga, ya, jadi misalkan kita mau meng-upgrade, kita lihat dulu, mainboard-nya itu support sampai apa, dan apa yang akan bisa kita upgrade, ya, biasanya yang bisa di-upgrade adalah storage, HDD-nya dinaikkan, memorinya ditambah, prosesornya diganti, cepatannya lebih tinggi lah, tapi itu semua tergantung dari mainboard-nya, mainboard-nya support atau tidak, mainboard-nya kapasitasnya mampu atau tidak, ya, memori, memori misalkan hanya mampu 16, apa, misalkan hanya mampu 8 giga, kita upgrade menjadi 16 giga, ya, kebacanya tetap 8 giga, ya, gitu, jadi tidak bisa kebaca semuanya, hard disk juga gitu, dia hanya mampu membaca hard disk, kayak mainboard yang zaman dulu ya, mainboard zaman dulu itu, hanya mampu membaca hard disk, hard disk 2 giga, kalau dipasang hard disk yang 4 giga, dia tidak bisa, tidak detect, ya, dulu ada istilahnya namanya on track, ya, itu punya-nya sigit, ya, punya-nya sigit, itu ada namanya on track, oh, bukan itu ya, jadi gini, sistem operasinya yang membatasi, bukan dari, bukan dari ini, bukan dari apa, biosnya, ya, jadi, biosnya hanya mendeteksi 2 giga, dan sistem operasinya disitu pada saat di install, hanya bisa membaca 2 giga saja, dan kalau hard disknya 4 giga tidak bisa, maka dipasang yang namanya on track, ya, itu software bawaannya dari hard disk, ya, hanya bawaannya, zaman dulu adalah sigit, ya, jadi untuk membaca, sehingga walaupun di biosnya terdeteksi 2 giga, maka hard disk kita bisa terdeteksi lebih dari 2 giga, ya, namanya on track, gitu, tiap-tiap hard disk beda, kalau zaman dulu saya seringnya pasangnya, pakainya on track, punya-nya sigit, tapi sekarang sigit juga, sudah, tidak ada ya, kemudian, nah ini, mainboard baru juga mungkin memerlukan casing baru, ini juga perlu dipertimbangkan, kalau sudah seperti ini, ya, sama saja, ganti total ya, ganti semua, ya, casingnya, karena apa? mungkin dudukannya sudah tidak pas, dudukannya tidak pas, atau power supply-nya juga tidak support lagi, ya, jadi ini daripada ganti power supply, power supply dipasang, tidak bisa, ya sudah, ganti casing sekalian, ya, casing, power supply, mainboard, semuanya ganti, makanya pada saat kita, update, perlu dipertimbangkan itu, sama saja, beli komputer baru, ya, kemudian, tingkatkan mainboard ini, ini, kalau misalkan, apa namanya, mau meningkatkan ya, mainboard-nya, tapi kita juga melihat, dokumentasinya di, bukunya, dia berapa, daya yang harus terhubung terakhir berapa, adapter yang diperlukan berapa, ya, jadi, perlu diperhatikan juga pada saat, kemudian, update BIOS, ini juga, perlu-perlu tidak ya, ini pembaruan firmware, ini juga membawa perbaikan dan fitur baru, jadi di, BIOS, ataupun UEFI, ini, termasuk, yang memfasilitasi peningkatan, jadi ada yang, bisa mengupdate, secara online, sekarang, kalau zaman dulu kan, mengupdate BIOS, itu harus pakai, diskette, dan komputernya, harus ada, UPS-nya zaman dulu, kalau sampai gagal, itu nanti, ya sudah tidak bisa dipakai, rusak, gitu ya, tapi kalau, zaman sekarang, di BIOS-nya itu, kalau mau update, gagal, kita bisa restore, karena, dia memiliki dua chip IC, ya, yang satu backup, yang satu, yang utama, jadi kalau yang utama itu, di, update, ya, maka masih bisa kita, kembalikan, kalau terjadi kegagalan, kemudian ini, VMware modern ini, tidak membutuhkan, penggantian dari, chip ROM, ini, sebaiknya, kalau misalkan, kita mau mengupdate BIOS, nah ini, konsultasikan dulu, dengan situs webnya, atau, cari sumber resminya, dan, download, VMware, dari situs resminya, jangan dari, situs, yang lain, ya, sumber-sumber yang, kurang dipercaya, jadi, sebisa mungkin kita, ambil dari, sumber-sumber, atau, situs yang, bisa dipercaya, gitu, ya, nah ini, ini jenis, mainboard ya, mainboard yang lama, kemudian ada juga, ini yang disini ada, pemasangan, hedging, ini yang, gambar, mainboard yang, baru ya, jadi, bentuknya, ya, kemudian, eh, pendingin, nah ini, pendingin, CPU, ini juga penting, pendingin, bahkan ini juga perlu, dibersihkan, secara berkala, kipasnya, karena disini, sumber kotorannya, disini, ya, kalau pendinginnya itu, sampai, eh, ketutup, apa namanya, kotoran, ya, itu akan menyebabkan, apa namanya, pemuaian panasnya itu, akan berkurang, ya, karena, terhambat oleh kotoran, sehingga kipasnya itu, tidak maksimal, bisa mendinginkan, hedgingnya, ya, jadi, CPU baru, kemungkinan, akan membutuhkan unit pendingin, dan, eh, kipas yang, baru, kemudian, ada juga, pember, yang digunakan, untuk monitoring suhu, cepatan kipas, dan aliran udaranya, ini ada juga, jadi, pember ini, sehingga, kalau misalkan, suhunya naik, kipasnya, keputaran-putarannya, akan mengikuti, naik juga, ya, dan ini sangat, eh, penting ya, karena ini istilahnya, nafasnya ya, kalau ini sampai panas, sudah, mati, ya, pernah, biasanya, kalau panas, ada yang panas, langsung mati, start down, restart, atau ada juga, yang bunyi dulu, melengking, tit, 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 jadi, ada suaranya, habis itu, nanti, mati, klap, nanti, nanti nyalakan lagi, bisa, nanti, nyala lima menit, mati lagi, biasanya, kayak gitu, bisa jadi, pendinginnya, yang kurang, sempurna, pendinginan, ini, pendinginan, bisa dilakukan, menggunakan, pendinginan yang, ekstrim ya, menggunakan, external, power, external, apa namanya, cooling fan, kemudian, itu meningkatkan, memori, ini yang bisa juga, menambah memori, tapi, yang perlu dipertinggambangkan, adalah, disini, jenis memorinya, ukurannya, kemarin, yang di video, apa ya, pertama, atau kedua, itu ya, clocknya, harus sesuai, dengan, clock, di, mainboardnya, atau, clock, memori, yang, sudah terpasang, kemudian, berapa jumlah slotnya, maksimalnya, berapa, jangan dipaksakan, wah, karena slotnya banyak, pasangi, semua, ya itu, jadi, apa namanya, dilihat dulu, maksimalnya berapa, kemudian, pemasangannya, disini, juga perlu diperhatikan, kecepatannya, latensinya, tipenya, voltase dari memorinya, apakah semua ini, cocok dengan, komputer yang, sekarang, ada, ya, itu, jadi, pertimbangan-pertimbangan itu, yang perlu diperhatikan, tapi, kalau misalkan kita tidak paham, ya, bawa aja ke, ke komputernya, mas, saya mau upgrade memorinya, kira-kira bisa berapa, karena saya pernah dulu, ya, upgrade, laptop, memorinya, saya pasang, dipasang, malah tidak bisa, blank, tidak nyala, karena apa, clocknya beda, clocknya beda, jadi, clocknya beda, sehingga tidak bisa nyala, ya, itu kalau kita, belinya, langsung datang ya, ya, kalau belinya online, belinya online, dipasang Raiso, baik, harap di, kembalikan, ya, tidak bisa, tapi kalau kita datangnya langsung ke tokonya, harus update, memori ini, bisa tidak, oh, dicoba dulu, oke, coba, kalau bisa saya, beli, kalau tidak bisa, ya cancel ya, jadi ada kesepakatan, tadi dulu, tapi kalau belinya online, ya, tidak bisa, ya, sudah tidak bisa dikembalikan, kemudian, ada juga di sini, beberapa fitur-fitur-fitur ya, yang bisa dipakai untuk melakukan pengecekan, contohnya di sini ada, ini tampilan apa ini, ini kalau saya besarkan, ini tampilan apa ini, oh, ini nganu, bios, ya, built-in biosnya, jadi kalau misalkan kita cari di internet, built-in biosnya berapa, built-in, 0027, ini built-in 0026, ini semakin ke atas, semakin baru ya, ini fitur yang ditambahkan apa jadi ini menambah fungsi CPU kemudian remove the function ini, kemudian apa nambah apa, ini hasil dari update BIOS jadi akan muncul informasi atau mungkin ini yang bisa kita dapatkan di keterangannya software-nya update BIOS kemudian perangkat penyimpanan jadi motherboard ini mendukung transfer data yang digunakan adalah misalkan ata, sata skasi, patah ata itu sama dengan patai, patai ini patah ini sata, skasi dan dia dapat menyediakan lebih banyak ruang penyimpanan jadi tergantung slotnya berapa jumlahnya meningkatkan kecepatan kecepatan baca tulis ini kalau sisa kosong harddisknya banyak itu baca tulisnya juga cepat ruang sistem sistem operasi yang kedua misalkan jadi kita bisa menginstall lebih dari satu sistem operasi misalkan jadi harddisk satu pakai sistem operasi A harddisk kedua pakai sistem operasi B nanti kita main dari BIOS bootnya dari mana kemudian meningkatkan file swap system toleransi kesalahan kemudian backup juga jadi media storage ini macam-macam ya kalau sekarang sudah ada yang bentuknya M2 ya jadi BIOSnya adalah SSD yang M2 jadi bentuknya SSD M2 seperti ini jadi bentuknya harddisknya ini harddisk ya harddisknya seperti ini jadi SSD M2 jadi kalau misalkan kita cari ya SSD PS M2 nah ini bedanya seperti ini SSD kalau yang SSD itu kan bentuknya fisik ya kayak ini kayak apa ya ada wujudnya besar kalau yang M2 yang udah kecil bentuknya kayak memory card memory nah ini padanya pada mainboard-mainboard tertentu yang support dengan ini ya laptop ini rata-rata sudah ada dua ya yang pakai ini M2 ada juga yang pakai yang harddisk biasa ya kemudian ada juga yang apa namanya mainboard ya mainboard yang support ini misalkan main board support support M2 ya nv nv mi jadi mainboard yang sudah support dengan ini ini contoh mainboard yang sudah support dengan itu ya contohnya gambarnya nah ini letak slotnya ada di mana biasanya slotnya di dekat sini ya ini tidak ada ada juga yang pakai converter ini nah ini konverternya jadi PCI itu ini nv mi jadi kalau mainboardnya yang sudah support letaknya nah ini contohnya ini nah jadi disini sudah support dengan slot M2 jadi disini letak pemasangannya ya pemasangannya disini jadi masangnya miring ini 45 derajat kemudian ditekan ke bawah kemudian nanti di bawah disini ya ini ada tapi kalau yang komputer komputer NUC sekarang sudah rata-rata sudah pakai ini ada ini nv mi jadi kalau pakai ini lebih cepat ya speednya lebih cepat lagi jadi mainboard mainboard sekarang sudah support dengan jadi untuk perangkat penyimpanan tapi untuk SSD dan sejenis SSD itu kalau ada kerusakan tidak ada kejalannya mati langsung ti mati kalau yang hard disk yang motor kan ada kejalannya bunyi jatuh langsung rusak kalau yang SSD jatuh tidak ada masalah kayak flash disk jatuh ya kemudian jumper ini jumper yang ada di CD-ROM ataupun di apa namanya di apa hard disk jadi pengaturannya bisa diatur ini kalau menggunakan kabel data yang patah tapi kalau yang kabel yang sata sudah tidak ada pengaturan ini kemudian output peringkat output upgrade outputnya ini mungkin kadang jarang sekali biasanya keyboardnya mouse ini kalau misalkan jenis-jenis keyboard jenis keyboard ini jenis keyboard ini jenis-jenis keyboardnya macam-macam jadi ada yang keyboard seperti ini ada yang modelnya game nah ini lepas jadi masangnya sesuai dengan dudukan korsinya gitu jadi bisa dipasang jadi ini nah ini disesuaikan dengan ini kenyamanannya ya lebih nyaman mana keyboardnya ini touchnya juga sama ya touchnya lebih enak mana empuk mana karena orang kalau yang suka ngetik biasanya akan nyari keyboard yang touchnya empuk kemudian monitor monitor juga kalau peningkatan monitor biasanya akan memberikan resolusi yang lebih baik mungkin layarnya lebih lebar monitornya lebih dari satu karena saya pernah masang itu monitornya ada tiga jadi untuk kerja enak atau dua monitor beberapa monitor dianggap sebagai peningkatan monitor dan perangkat baru merupakan drive baru juga ini adalah contoh-contoh nah ini dibuatnya dibuat ini monitornya untuk kerja ini memang disesuaikan dengan pekerjaannya kalau memang pekerjaannya analisa seperti ini harus banyak monitor banyak biasanya untuk bagian saham kemudian bagian monitoring keamanan jaringan keamanan sejadian monitor ini menampilkan grafik A ini menampilkan grafik yang bagian keamanan jaringan oke itu ini ada berapa ringkasannya mungkin nanti bisa dibaca oke mungkin untuk video kelima ini saya cukupkan sampai ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya nanti bisa ditanyakan via WA ataupun bisa juga lewat apa namanya forum di syakat di komentar atau juga di classroomnya juga bisa ya itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kalah dan ada kesalahan penyampaian terima kasih sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati